Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Pembacaan diambil dari Injil Matius, bab 12 ayat 9-15a. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi, Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, Ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Demikianlah sabda Tuhan.